Ini dia temen aku yang dulu satu rumah Tuh Namanya Yuli dulu satu rumah sekarang tetangga Temen-temen Melaku ya? Aku ya iya Halo temen-temen namanya Yuli Ini aku yang sebelah kona juga Dulu kami satu SMA Tapi dia agak pintar dikit Dia itu aku IPS terus dikit aja tapi Wey Apa banget komunitik Nah di Singapura bareng juga Tapi gak pernah ketemu karena aku gak dapet holiday Dia dia dapet Itu tahun 2012 sekitaran Terus 2014 aku pulang Aku ganti ke Hongkong dia masih di Singapura Nah terus 2016 2016 pertengahan Juni mungkin Sekitar musim panas Nah Yuli aku kalau jangan bisa kesini Jadi dulu aku pengen dua pembantu kan Nah tapi berhubung dia agak sedikit selek Sama Bobo nya Aku berantem gitu Jadi interminit Nah terus Sekarang aku balik ke majikan aku yang itu Terus ini dia Kebetulan kok tetangga Jadi kita ke pasar bareng Udah hampir Berapa bulan dari bulan Desember Aku balik ke Hongkong Tapi aku di fanning 4 bulan Disini udah hampir 3 minggu Baru kali ini ketemu Tuh Karena dia super sibuk Sibuk dia Sibuk menjadi tukang Apa? Tukang dandan temen-temen make up Ya jadi Wah aku nanti Berapa ada? Ya Kasihnya nanti di butuhnya aku mau Rok Nen Jadi model Aku model model Model... 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 Yaudah kita langsung ke pasar aja bareng-bareng Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya sama aku pokoknya kalau yang belum subscribe jangan lupa di subscribe di like sebentar lagi aku mau ke Makau nah nanti aku lihatin video di Makau nah ini emak-emak rempung berdua puasa-puasa belanja walaupun kami kami puasa tapi tetap harus belanja karena tahu sendiri karena metkw tuh belanja aku lihatin belanja minta ampun nah ini yang sama nakut tadi aku cerita dulu aku satu SMA terus di Singapura bareng berangkatnya nah terus ke Hongkongnya juga nakut tapi dia nih di kontrak yang kedua udah mau di sini sih udah 15 bulanan Yul piye rasanya perbandingan antara Singapura dan Hongkong dia di Singapura berapa 3 tahun di Singapura di Hongkong baru sekitar 2 tahun ya majikan pertama lima bulan majikan kedua ini 15 bulan piye rasanya Hongkong Singapura ya tapi aku becang ini enak ngede suasana menikahnya Singapura kenapa Singapura emang iyalah kalau kena rusik ya bukan masalah sih maksudnya bergaulannya apa sembarang overall KB maksudnya ya enak gini lah maksudnya enak gini lah aduk gini lo isi misalnya anak update terus ya plus Sinang ini anak update terus ya update so aku mau poncong poncong anak anak onor ayo karena satu bulan sekali aku marah nolong rakyat ya marah nolong rakyat ya nah terus apa jenis ini apa ya rasanya kelasan diri terus terutama pasan ini ya Alhamdulillah Masih bergol dapat majikan si AP ya Terus tawa gaji juga ke gini ya Gaji juga ke gini ya Nah terus menurut apapun ya Oh itu kan Bukalena ngomong 2 tahun ini sih Yang majikan pertama yang 5 bulan ini terus ngomongin Si Risa tuh majikan salah satu temen Ya nggak nyaman lah Orang nyaman ini Kepada Jepantau Jadi nggak bebas lah Tapi lumayan Kayak tertekan lah Gajinya tertekan jadi orang nyaman Tapi lumayan temen-temen di interminate dapet beban gaji Ya sebulan gaji Sembulan gaji Nah tapi kan yang di interminate notice kan nggak boleh yul Sampai gaji sampai terakhir kita kerja tok Tapi kan daerah notice Sampai gaji Iya orang notice kowe Kelumayan kan sekarang kan kebanyakan ya majikan saya kan notice juan Interminate notice saya kebanyakan Udah pinter majikan nih Kepodowai Pembantu juga saya pinter pada notice ya Kepodowai Ono perasaan Eh Bulan ramadhan Ramadhan penuh berkah Rasanya ramadhan yang negara orang Sepirang tahun eh Sepirang ramadhan yang negara orang nih Sama dari 2013 2013 Sampai sekarang sebenarnya Iya mbak 2013 Sampai Tak bisa gak Ini pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Так 5 bulan Sekali Kiram Saya ini jangan ramadhan Umur Fira Tahun ini 2018 Tahunlar Jadi itu SEバ Sekali ke dua Terus menurut menurut tuh ya apa ya pokoknya gak dinikmati ya tapi ini aku pilih itu musim dingin temen-temen karena ini musim dingin jadi biasa enggak enggak pernah alergi karena saya tahu alergi saya jadi alergi temen-temen katel-katel gak ya apa ya enggak buat alergi cuma maaf ambulasi malah aku misalkan ngomongin terbiasa kan kayak pertama berarti ini kerasa ini kita pulang belanja temen-temen ya bulu karena panas banget kuasa lagi terus ini bisa pasang kanton gak sih bisa pasang kanton paling biasa cuma hai hoa meah tak usah tak usah ini paling gitu tapi ya majikannya kalau majikan yang dapat bahasa inggrisnya ya oke sih gak masalah ya cuma kalau yang jaga pupun juga jaga pupun juga orang tua tuh harus apa-apa aku naik kongkong kerennya ya bahasa kantonnya aku gak bahasa inggrisnya ya karena bahasa tubuh tuh ya eh iya ya karena pasti kalau bahasa inggrisnya inggrisnya sering ya menek kagain orang lah aku apel nanggin ini dibukur ini kecuali butuh kayak inggrisnya ini butuh ini butuh ini aku objek karena naik kongkong kadang naik di indan dani yang berpenggir ini salah satu contoh naik orang di orang kucang di indan dani yang berpenggir ini salah satu contoh yang gak bisa bahasa kantonis tapi nyaman di sini iya pak tapi nyaman dan oke aja gitu ya diterima dengan baik dengan oleh majikan iya 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 oh dia ini model teman-teman aku promosiin kalau ada yang mau make up aduh mah ya nih ini ini iya 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 transport iya masih bebas transport makan siang makan malam panas iya 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 kalau yang butuh model model yang butuh model ya bersedia gitu kalau angkut model iya 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 tkw juga kan sih iya sih ya kalau kursus kesantikan nya badian mungkin sing-sing-sing sering dan dan yang kukuhi 3500 bisa dicicil tapi sarampungi sebisanya terus 3500 bisa dicicil terus dapat alat make up sama make up ini 3500 dolar tuh sekitar berarti cuman ekologi AP kelasnya apelah tersebut nek posoknya mama apa yul enek anu tawur Hai bread saurnya minta roti temen-temen sing gampang langsung ngeplok kampung rasa soalnya dia ini kamarnya itu ada temen-temen nggak jadi satu sama rumah majikan terpisah rumah sendiri rumah sendiri dia itu jadi enak juga sih dia nek masih omasnya birokwe nek objek masuk enggak masih nek kaya hari besok kan orasa omah hape majikan dia nggak satu rumah sama jika temen jenis salah satu majikan pulang gase ya aku balikasi itu jambi loh kira-kira anak-anak pak poskaknya yuk jam 8 jam 8 harus Bali nggak pernah nganggir belum pernah enak temen-temen jadi kalau misalnya nguluyur malam jadi rambut ya aku misalnya nonton baru bisa nguluyur loh yuk yo 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 en to arp ras Ndiwe oleh Siko ngaru banget gitu kan kenapa enak-kenapa 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 yuk manti uang kan baru aku kuliah metuwa di lokai filework yang ciasi ya ya enak ya maksudnya kan enak temen-temen dia kayak stay out jadi nego stay out keyo hentungan nih masukkan meng pulang masuk rumah aku mulai kerja jam 7.10 jam 8 dia pulang kayak atas bawah tergantung nih pak bos ga pulang kan bos kan pulangnya sering jam 10 setengah 10 tapi nih misalnya jam-jam sekian ini kan aku habis habis-habis sembarang tapi cuma enggak boleh enggak boleh karena ya ramalan sih ada kamar mandimu? ada kamar mandimu berarti ada kamar mandimu oh dia ini satu apartemen sama majikanya tapi cuma dia tinggal di kamar di kamar tapi terpisah lah tapi enaknya kalo malem mereka enggak pernah nganggil enggak pernah pipi udah masuk rumah masuk kamar jam 10 ya di atas ya udah enggak ada kerjaan ekstra terus kalo enggak pulang juga boleh enak banget ya kalo yang suka stay out ya bilangnya enak yang suka enggak pulang karena temen aku oke enggak oke enggak libur malam minggu metu oke enggak lah oke enggak malam minggu metu ya maksudnya enggak majikan tambah bebas ya maksudnya kontraan tapi enggak blok blok 5 tapi enggak enggak dewa ya enggak kuat loh enggak 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 teman-teman tuh dululah maka rempong ini pulang belanja di bulan kuasa Selamat menikah ibadah puasa Semoga ibadah kita diterima Dan hari ini semoga lancar sampai maghrib Kita udah mau pulang Karena udah jamnya udah keluar Tadi muter-muter pasar Sama banget Karena majikan rumah, majikan dia kerja Majikan aku mengolor semua tidur Jadi ya udah tinggal aja Ya gitu aja pengalaman dia Di sini, di Singapura Dan di sini itu dapet kayak stay out Karena memang rumah dia sama kamar dia Kayak dikosin sendiri sama majikannya Walaupun masih satu apartemen Enak juga sih kayak stay out gitu lah Enak, enak lah ya Alhamdulillah enak gitu ya Ya ini kita berbagi pengalaman aja Saring-saring aja Gimana di Hongkong, gimana di Singapura Dan di sini ada yang temen aku ini Yang terpisah dari majikan kalau tidur Semoga bermanfaat Selamat menikah ibadah puasa Semoga kita sampai maghrib gitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh